Halo guys, selamat datang kembali di channel Harald Tarkan. So, di video kali ini, berdasarkan judulnya, gue mau perlihatkan ke kalian Die Cache-Die Cache hasil hunting dari event Tomochi Fair kemarin yang ada di Balai Kartini ya. Jadi, for your information, ini event pertama kali gue. Maksudnya, ini gue baru pertama kali ngedatengin event Die Cache seperti itu, yaitu event Tomochi Fair yang ada di Balai Kartini kemarin. Dan nanti berikutnya, ada next event lagi yang lumayan besar juga di Indonesia, yaitu IDE atau Indonesia Die Cache Exhibition atau Expo ya, gue lupa deh, kurang lebih itu kayaknya ya. Dan yaudah di video kali ini, gue mau langsung aja tunjukin ke kalian hasil hunting gue selama di Tomochi Fair kemarin. Jadi, gue datang di hari pertama dan di hari keduanya ya. Hari pertama gue dapet lumayan banyak, dan hari kedua tadinya kayak udah nggak pengen datang ke sana sih, kayak karena mungkin menurut gue barang-barangnya juga kurang lebih bakal itu lagi. Tapi kayak apa ya, pengen menyegarkan mata aja, pengen datang, pengen liat-liat doang gitu niatnya ya. Ujung-ujungnya beli. Jadi begitu, kalau datang ke event-event kayak gitu, apa ya, ini pertama kali banget sih ya, tapi menurut gue harganya juga jauh lebih murah dibanding kalau kita beli di online shop gitu ya. Kemarin gue udah sempet kayak hunting-hunting, dan gue juga ngecek seperti di e-commerce-e-commerce gitu, harganya lumayan jauh lebih murah dibanding di online shop gitu ya. Jadi langsung aja gue tunjukin barang-barang yang baru aja gue beli di Tomochi Fair kemarin. Oke, jadi pertama gue mulai dari Hot Wheels-Hot Wheels dulu ya. Nah, jadi di event kemarin kebetulan Alphamart ngebuka booth gitu, ngebuka tokonya di situ, tapi cuma jualan Hot Wheels doang, kalau nggak salah ada beberapa mainan lagi, tapi semuanya hampir Hot Wheels semua ya. Dan di sana gue dapet 15 die-cash, bukan dapet, gue beli, gue beli 15 die-cash di Alphamart. Yang limanya gue dapet Forza, nih ya, Forza Horizon, yang versi Forza. Ini dia, gue dapet 5, jadi yang pertama gue dapet Lamborghini Veneno, ini gue beli double, ya jadi ada 2, ada 5 kan ya. Nah, 2-nya yang Forza Horizon versi Lamborghini Veneno-nya. Ini gue temuin di hari pertama, jadi di hari kedua gue cari di booth Alphamart lagi, Forza Horizon yang Lamborghini Veneno udah nggak ada cuy. Jadi, ini beruntung banget di hari pertama gue masih dapet yang versi ini. Itu ya, yang pertama 2 barang, kemudian yang berikutnya masih dengan Forza Horizon lagi, yang ini adalah Shelby Cobra Daytona Coupe ya. Ini guys, dan yang berikutnya ini adalah Nissan 180SX Type-X tahun 1996 ya. Warnanya merah, dan di tengah-tengah mobilnya ada decals Forza Horizon 4-nya ya. Keren cuy, ya. Oke, yang berikutnya ini Forza Horizon lagi, tadi kan baru 4, ini yang kelima, yang terakhir. Forza Horizon lagi, yang ini adalah Aston Martin 1963 DBS. Oke, jadi itu kelimanya dari Forza Horizon ya. Jadi total kemarin gue di booth Alphamart, gue beli sekitar 15 Hot Wheels, semuanya Hot Wheels. Kenapa gue beli Hot Wheels lagi, padahal waktu itu gue bilang gue udah rada males main Hot Wheels. Karena kalau misalnya kita nyari hunting-hunting digantungan gitu, itu rata-rata udah ada pemain dalemnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa, kemungkinannya kecil banget untuk dapetin barang-barang yang bagus gitu ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke Hot Wheels yang regulernya ya. Ini gue dapet berarti sekitar 10, yang tadi kan 5 ya. Jadi yang pertama, ini adalah McLaren Senna. Ini ya, Hot Wheels McLaren Senna. Yang versi warna orange-nya ya. Ini di sana kemarin digantungan udah lumayan banyak untuk McLaren Senna-nya. Tapi kalau misalnya balik lagi kita cari ke Alphamart-Alphamart di pinggir jalan atau ke Indomaret, itu kita nggak bakal, bukan nggak bakal, kita dapet. Tapi itu sangat kecil kemungkinannya untuk dapetin McLaren Senna ini ya. Jadi kalau nggak salah gue ngambil 2 deh, nanti kita lihat lagi ya. Oke, lanjut. Ini ada Nissan 300ZX Twin Turbo warna merah ya. Hot Wheels juga, masih sama. Next, gue ada apa lagi nih? Ini custom Ford Maverick. Ini rata-rata yang gue ambil kemarin di Alphamart itu yang emang rada susah kalau kita cari di Alphamart di pinggir jalan gitu ya. Jadi yang emang gue lihat banyak di pinggir jalan nggak gue ambil. Gue cuma nyari yang lumayan jarang lah gitu ya. Berikutnya ada custom 2018 Ford Mustang GT yang versi Gulf-nya. Dekalse Gulf gitu ya. Seperti ini. Hot Wheels-nya. Yang berikutnya masih ada... Iya, jatuh. Nggak jadi jatuh. Untung gue refleks Spider-Man, jadi nggak jadi jatuh. Oke, lanjut. Ini ada 6 lagi. Masih Hot Wheels juga, masih sama. Ini ada Ford Focus RS. Nih ya. Ini gue bener-bener kayak nggak pernah lihat malah di gantungan di pinggir-pinggir jalan di Alphamart gitu ya. Ini nggak ada nih Ford Focus RS. Lumayan langka menurut gue ya. Tapi nggak tahu deh. Gue jarang juga hunting-hunting di Alphamart gitu. Ini dia Ford Focus RS. Berikutnya ada 96 Porsche Carrera warna biru. Seperti ini. Lumayan keren details-nya. Kemudian ini ada 2016 BMW M2. Kalau nggak salah gue juga udah punya di rumah BMW M2. Tapi kayaknya sih waktu itu dapet di e-commerce. Dan yang warna biru ya kalau nggak salah ya. Ini kan warna putihnya ya M2-nya. Yang berikutnya ini gue dapet McLaren 720S yang warna ungu. Ini lumayan banyak. Waktu itu pas gue lagi di Bandung, gue liat-liat di Alphamart atau di Indomart pinggir jalan ini lumayan banyak. Tapi kalau nyari di Jakarta, di Alphamart atau di Indomaret, ini nggak ada cuy. Gue udah berkali-kali ke Alphamart yang deket rumah itu sama sekali gue nggak nemu McLaren yang warna ungu ini. Tapi waktu itu pas gue di Bandung, gue dapet yang ini ya, yang ungu ini. Oke berikutnya dapet 2017 Audi RS6 Avant yang wagon ya. Ini lagi hype banget, lagi rame banget. Hot Wheels yang wagon lagi lumayan diincar oleh warga ya. Yang seperti ini, yang warna biru. Oke, kita lanjut. Yang terakhir. Nggak yang terakhir, ada satu lagi. Ini ada Lamborghini Aventador J. Ini digantungan juga gue cari-cari, nggak ada. Tapi gue liat vlognya om PX Hobbies di daerahnya dia, dia hunting-hunting. Dia nemu beberapa kali di Alphamart Lamborghini Aventador J. Tapi gue cari-cari di Jakarta, ini nggak ada cuy. Jarang banget Lamborghini Aventador J yang terbaru, yang warna orange ini ya. Oke, jadi itu dia Hot Wheels yang tadi yang pertama itu yang versi Forza-nya. Dan yang kedua yang tadi gue sebutin yang banyak banget, ada sekitar 10 atau 11, itu yang versi regulernya. Dan yang terakhir, jadi pas di event Tomochi Fire kemarin, kalau kita belanja di boot Alphamart sebesar 500 ribu rupiah, kita dapet satu Hot Wheels yang langka cuy. Ini ya. Dan ini dapet gratis. Ini dia, Hot Wheels 2018 Collector Edition. Ini adalah Volkswagen Drag Truck. Jadi ini kayak semacam buat balap gitu, drag gitu ya. Ini yang 2018 Collector Edition-nya. Nah, gue udah sempet liat-liat juga di e-commerce, ada beberapa model untuk yang 2018 Collector Edition-nya. Jadi nggak cuma Volkswagen Drag Truck doang, jadi ada beberapa lagi model-modelnya untuk yang Collector Edition-nya. Tapi kebetulan yang promonya di Alphamart kita dapet yang ini, yang versi Volkswagen Drag Truck-nya. Gitu. Jadi itu dia mengenai Hot Wheels yang gue dapet dari boot Alphamart yang ada di Tomochi Fire kemarin. Oke guys, kita lanjut ke barang berikutnya yang gue dapet di hari pertama ya. Jadi ini masih hari pertama yang gue dapet di Tomochi Fire kemarin ya. Nah, kemudian barang yang berikutnya adalah ini. Ini adalah Tarmac versi Nissan GTR Nismo GT3 Blank Paint Endurance Series 2015. Panjang juga ya namanya ya. Jadi seperti ini untuk mobilnya. Kita langsung buka aja, kita lihat details-nya dari Tarmac ya. Ini gue pas sampai rumah, gue baru nyadar kalau akriliknya pecah cuy ujungnya. Tapi sepertinya sih ada lagi yang jual-jual akrilik seperti ini. Jadi nanti mungkin bisa gue ganti ya. Nah ini dia mobilnya atau die case-nya. Ini Nissan GTR R35 bla bla bla. Tadi panjang banget, gue nggak bisa sebutin lagi. Gue nggak hafal. Ini ya. Nah ini gue dapetin harganya lumayan bagus ya kalau kita bandingin di e-commerce gitu. Jadi emang seperti gue bilang tadi kalau di event-event kayak gini tuh harganya bagus cuy. Jauh di bawah di e-commerce gitu ya. Padahal kalau misalnya kita lagi hunting-hunting biasa seperti di STC gitu. Di e-commerce tuh lebih murah. Tapi kalau kita lagi datang ke event kayak gini. Harganya bisa jauh lebih murah lagi dari e-commerce. Jadi menurut gue kayak gue lebih baik sabar-sabar deh nunggu kalau di event-event lagi gitu ya. Nah Tarmac ini gue beli 3 pieces. Jadi kayak lagi promo gitu kalau misalnya beli 1 seharga 200 ribu. Tapi kalau misalnya kita beli 3 harganya jadi 500 ribu. Dan menurut gue itu udah murah banget karena gue udah ngecek-ngecek juga ke e-commerce harganya. Kalau misalnya gue beli 3 jauh di atas 500 ribu. Jadi langsung aja nggak pakai mikir. Gue sikat yang versi ini GTR dan nanti ada 2 lagi yang akan gue tunjukin. Oke jadi menurut gue kalau untuk Tarmac ya. Diecast Tarmac karena gue baru beli sekali untuk Tarmac yang versi RWB-nya. Nah kalau untuk detailsnya gue suka banget sama Tarmac. Apalagi yang Nissan GTR R35 ini. Untuk decalsnya seperti ini ya warna merah putih biru gitu. Versi Nismo gue suka banget. Terus kalau mengenai detailsnya dari apa ya dari bannya, velgnya. Kemudian lekukan-lekukan di mobilnya. Menurut gue ini detailsnya bener-bener keren banget, bagus banget. Apalagi dengan harga yang menurut gue jauh di bawah LB. atau Ignition Model gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita beli yang LB atau Ignition Model. Itu harganya tuh kisaran 600 sampai dengan 800 ribu rupiah. Tapi dengan kita membeli Tarmac yang harganya cuma 200 ribuan. Tapi ada juga sih ya. Jadi tergantung seberapa rare-nya atau seberapa langka si diecast-nya itu ya. Tapi berhubung yang ini nggak terlalu langka-langka banget. Atau nggak terlalu spesial banget. Jadi harganya di kisaran 200 ribuan. Tapi kita bisa dapet details yang bagus banget gitu ya. Ini yang pertama dari Tarmac yaitu Nissan GT-R R35 versi Nismo ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini dia. Ini adalah Audi R8 LMS. Dan yang ini versi Cup 2016 Sepang Winner. Nah yang ini adalah versi AAP ya. AAP. Bacanya apa sih AAP? Saudaranya Bape itu saudaranya Bape ya. Ini sebenernya rilisnya udah lumayan lama. Karena gue nge-follow Instagramnya si AAP atau Bape ini. Udah lumayan lama rilisnya. Tapi berhubung gue baru main diecast sekarang. Jadi baru gue beli sekarang ya diecast-nya. Langsung aja gue buka. Ini acrylicnya masih agak keras bukanya. Karena masih baru. Nah ini adalah yang versi AAP-nya ya. Tadi yang udah gue bilang. Seperti ini. Untuk decals-nya bagian sampingnya. Bagian atas tuh ya kayak gini. Bagian belakangnya kayak gini. Itu ya. Dan bagian depannya seperti ini. Oke. Seperti itu. Untuk yang kedua. Audi R8 LMS Cup 2016 Sepang Winner ya. Seperti ini. Keren menurut gue. Decals-nya gue suka banget. Warna biru-biru gitu ya. Oke kita langsung masuk ke barang berikutnya. Yang ini udah gue buka. Jadi langsung aja kita lihat. Ini dia. Ini yang versi sama seperti sebelumnya. Yang Ape juga cuma beda. Decals aja ya. Dan mobilnya juga sama. Audi R8 LMS. Kalau yang ini. China GT Championship tahun 2017 ya. Oke. Seperti ini. Untuk decals-nya. Kalau misalnya mengenai detail-nya. Kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Gue suka banget sama detail-nya tarmac. Bener-bener apa ya. Worth the price ya. Menurut gue. Dan juga kalau misalnya kita beli tarmac. Gue sukanya itu di platenya. Nih ya. Di platenya. Dia tuh ada semacam tulisan gitu loh. Jadi. Menurut gue ini kayak lebih eksklusif gitu ya. Jadi. Sesuai lah dengan harganya gitu loh. Oke. Jadi. Itu dia. Ketiga barang. Dari tarmac. Yang gue dapet. Dari Tomochiver kemarin. Seperti gue bilang tadi. Gue dapet di harga yang lumayan bagus ya. Lumayan steel. Ceilah. Kayak anak-anak sneakers gitu yang ngomonginnya. Steel. Steel deal. Harganya tuh 500 ribu. Untuk 3 pieces tadi. Yang udah gue tunjukin tadi. So kita langsung lanjut ke barang berikutnya. Ini masih di hari pertama. Gue hunting. Dan gue mendapatkan. Ini dia. Ini menurut gue. Apa ya. Spesial banget. Walaupun nanti juga gak spesial-spesial amat gitu. Biasa aja. Tapi menurut gue ini spesial. Kenapa? Karena. Di saat orang-orang lain masih pada PO. Gue lagi muter-muter gitu ya kan. Iseng. Pas lagi di Tomochi kemarin. Terus tiba-tiba. Pas gue liat. Ke salah satu meja yang ada di sana. Ke salah satu. Apa ya. Dagang. Seller yang ada di situ. Pas gue liat lah. Ini kayak gue pernah. PO gitu ya. Tapi belum nyampe. Barangnya sampe sekarang gitu loh. Apa bener gitu ya kan. Akhirnya gue cek HP. Ternyata bener cuy. Itu yang gue PO. Dan emang di. Apa ya. Di seller-seller lain pun. Karena gue nge-follow juga di Instagram. Di seller lain pun juga emang masih. Rata-rata masih pada PO gitu loh. Jadi emang belum ready barangnya. Tapi. Kebetulan di event Tomochi kemarin. Yang gue dapet cuy. Ini dia barangnya. Nih ya. Ini adalah Mini GT. Tuh ya. Ini adalah Mini GT. Yang versi Nissan GTR Liberty Walk. Jadi berhubung. Gue lagi emang ngumpulin yang versi GTR R35 Liberty Walk. Jadi gue. Emang lagi banyak banget PO yang. Model-model Liberty Walk nya ya. Dan gue langsung kayak. Lah. Ini dia nih yang gue PO. Kok tiba-tiba. Ada di event ini gitu loh. Kok dia udah punya. Ini gue dapet di. Ini. Kalau gak salah. Namanya itu Fair Play Toys. Kalian bisa cek aja di Instagram nya. Di situ juga dia buka PO nya. Dan kebetulan gue. PO disitu juga gitu loh. Terus pas gue liat. Pas disana. Loh. Ini kan yang pas gue PO. Tapi ternyata dia udah megang barangnya duluan. Pas disitu gitu ya. Dan langsung aja. Tanpa mikir. Gue langsung sikat. Dan gue dapet ini harganya seharga PO ya. Di harga Rp310.000. Menurut gue harganya lumayan tinggi. Kalau kita bandingin sama. Nissan GTR R35 yang lain. Yang versi Liberty Walk. Yang Mini GT nya. Karena kalau yang lain. Gue ada beberapa juga kan. Seperti gue bilang tadi. Yang gue PO in. Itu harganya itu. Kalau misalnya kita PO. Itu di kisaran Rp140.000 sampai Rp200.000. Tapi untuk yang versi ini. Harganya lumayan tinggi. Di Rp310.000. Dan itu harga PO nya ya. Bukan harga resell nya. Gitu guys. Dan ini yang versi. LB Works Nissan GTR Cosmix Malaysia ya. Yang versi Malaysia nya nih. Untuk. Dekalse seperti ini. Ya kalian bisa lihat. Warnanya warna merah. Putih biru gitu ya. Gue suka banget loh warna-warna kayak gini. Oke seperti ini. Jadi langsung aja. Kita buka ya. Seperti apa. Die case nya. Oke. Ini dia. Udah gue buka. Ini dia. Itu ya. Nissan GTR R35 Cosmix Malaysia. Yang orang-orang masih pada PO. Tapi gue udah punya duluan cuy. Gila gue seneng banget. Pas gue ngeliat lah. Ini dia. Yang gue incer-incer. Gue suka banget sama warnanya. So far. Gue udah punya banyak. Udah punya lumayan banyak. Mini GT yang R35 Liberty Walk. Favorit gue. Yang ini cuy. Gue suka banget sama warnanya ya. Mungkin nantinya. Ini akan gue ganti velg nya. Biar keliatan lebih kece lagi ya. Tapi menurut gue. Begini aja udah keren gitu ya. Kalo kita ngomongin tentang details nya. Berhubung di video-video gue yang sebelumnya. Gue udah sering banget review mengenai. Mini GT. Jadi kurang lebih. Ya details nya sama. Tapi cuma beda di decals nya aja. Oke jadi seperti ini. Untuk hari pertama. Gue tadi udah dapet. Hot Wheels. 15 atau 16 pieces. Gue lupa. 10 yang reguler. 5 yang. Apa. Yang Forza. Yang Forza Horizon. Kemudian dapet 1 free. Karena promo. Gue belanja 500 ribu di Alfamart. Terus dapet 3. Tarmak. Dengan harga yang lumayan bagus juga. 500 ribu. Dapet 3 biji. Kemudian dapet. Mini GT. Yang emang gue incer-incer. Yang lagi PO. Dan belum nyampe sampe sekarang. Tapi kebetulan gue dapet di event Tomochi kemarin. So kita langsung lanjut aja. Ke. Hasil hunting gue. Di hari kedua. Tomochi Fair Indonesia. Oke. Di hari kedua. Gue. Hunting. Dan gak. Gak dapet begitu banyak barang. Seperti di hari pertamanya. Karena emang barang-barangnya juga masih sama. Mungkin nanti di event. IDE 2019. Mungkin akan lebih banyak lagi barang-barangnya. Katanya sih gitu ya. Kata yang udah pernah datang kesana. Emang bootnya akan lebih banyak lagi. Dibanding event Tomochi kemarin. Jadi. Ya. Begitu kemarin. Pas hari kedua. Gue liat-liat kurang lebih barang-barangnya masih. Sama seperti hari pertama. Jadi gue cuma dapet 3 barang. Di hari kedua. Dan langsung aja gue tunjukin. Dari barang yang pertama ya. So, barang yang pertama. Gue dapet ini lagi. Mini GT. Ini udah gue buka. Ini Mini GT juga. Dan ini gak terlalu, apa ya. Gak terlalu spesial-spesial banget. Ini biasa aja. Regular. Ini juga lumayan banyak. Kalau kalian cari di e-commerce gitu. Atau hunting-hunting. Udah lumayan banyak. Dan yang ini adalah versi LB Works Nissan GTR R35. Yang Liberty Walk. Dan yang ini versi Magic Gray nya ya. Dan. Ini bukan yang High Rear Wing. Jadi ini cuma semacam Duck Tail doang. Yang seperti yang warna biru. Yang sebelumnya juga udah pernah. Gue review ya. Dan. Isinya. Seperti ini. Jadi. Gue gak expect. Cat nya bakal kayak gini. Kalian bisa liat nih ya. Details nya. Gue gak expect. Cat nya seperti itu. Menurut gue ini keren banget. Gak. Gak standar hitam doang. Atau abu-abu. Atau semacamnya. Jadi ini semacam. Glitter gitu ya. Ada kayak glitter nya. Jadi keren cuy. Ini ya. Nah. Seperti itu. Glitter-glitter nya itu loh yang bikin keren ya. Sebenernya sih biasa aja. Sama dengan. Mini GT yang lain. Tapi glitter-glitter ini yang bikin keren ya. Jadi ini yang pertama. Mini GT. R35 GTR ya. Yang versi Magic Gray nya. Oke. Kita lanjut ke barang yang kedua. Masih. Merk yang sama juga. Mini GT juga. Tapi. Ini adalah Mini GT yang. Spesial ya. Kata si Om Paung. PX Hobbies ini. Spesial. Kenapa spesial? Karena. Ini. Dari dalam. Satu box gitu ya. Gue gak tau. Satu boxnya isinya ada berapa. Kayaknya kisaran 20an. Kalau gue gak salah denger. Kemarin gue juga lupa. Kalau gak salah di. Sekitar 20an. Nah. Dari 20 yang ada dalam satu box. Ini. Cuma ada satu cuy. Kenapa cuma ada satu? Ini kalau kalian bisa lihatnya. Di kotak yang bawahnya ini. Ini kan. Gambarnya seperti ini ya. Dan keterangan di bawahnya. LB Works. Nissan GTR. Candy Blue. Blue. Jadi seharusnya. Ini tuh warna mobilnya. Biru ya. Blue seperti yang pada. Ada pada kotaknya. Tapi. Yang kita dapetin mobilnya. Ini tuh yang spesialnya. Jadi beda. Warna catnya itu tuh gak sama seperti yang ada di dusnya. Nih ya. Kalian bisa lihat. Tuh ya. Jadi dia beda cuy. Sama yang ada di dusnya. Nah. Ini katanya. Dalam satu dus. Yang berisikan 20an Mini GT itu. Cuma ada satu yang kayak gini. Nah. Makanya gue dapet. Mini GT ini harganya lumayan. Mahal. Karena ini ya. Seperti gue bilang tadi. Ini lumayan spesial. Jadi kalau misalnya. Yang lainnya itu. Kisaran harga 100 ribu sampai 200 ribuan. Kecuali yang tadi. Yang Malaysia 310 ribu. Yang ini gue dapet. Di harga. 500 ribu rupiah. Tapi gue tawar-tawar. Ujung-ujungnya gue dapet. Di 450 ribu rupiah. Jadi lumayan mahal. Dibanding yang lain. Jadi ini. Kurang lebih sekelas. Yang Hong Kong eksklusif. Atau yang. Itu ya. Yang Zero Fighter. Itu yang pernah gue beli ya. Nah. Seperti itu. Ini barang yang kedua. Gue dapet di harga. 450 ribu rupiah. Untuk. Mini GT yang. Spesial ini ya. Kita lanjut. Ke barang terakhir. Yang gue beli di. Hari kedua. Ini menurut gue. Die Cache. Dengan skala 64. Yang. Detailnya terbaik. Menurut gue ya. Selama gue. Beli-beli Die Cache. Selama ini. Ini merknya beda. Gak sama seperti yang. Udah gue beli sebelum-sebelumnya. Jadi ini gue beli pertama kalinya ya. Untuk merk ini ya. Dan. Ini dia. Ini adalah. Ignition. Model. Yang versi. Toyota 86. Pandem ya. Jadi ini udah. White body juga. Tapi ini bukan yang Liberty Walk. Atau Rocket Bunny. Tapi ini yang versi pandemnya. Udah white body. White body gitu. Dan menurut gue. Untuk Die Cache skala 64. Menurut gue ya. Menurut gue ya. Setau gue ya. Gue belum tau semuanya banget. Yang skala 64. Tapi. Menurut gue sejauh ini. Selama gue beli-beli Die Cache. Menurut gue. Ini yang paling bagus. Paling the best lah. Menurut gue. Untuk skala 64 nya. Ini ada. Ada beberapa warna lain juga. Jadi gak cuma warna putih doang. Kemarin gue sempet lihat. Ada yang warna orange. Terus ada yang warna ungu. Tapi. Akhirnya gue memutuskan. Untuk beli yang warna putih ini. Kalau yang warna ungu. Dia tuh kayak udah dipaketin gitu. Sama Nissan GTR R35 ya. Dan ini. Gue dapetin harganya juga lumayan murah. Pokoknya. Bener-bener best price banget. Menurut gue. Kalau misalnya kita main ke event-event kayak gitu. Kalau misalnya gue liat di e-commerce-e-commerce gitu. Di online-online shop gitu. Harganya udah di atas 1 juta coy. Untuk yang ini ya. Tapi. Kemarin gue dapet. Di harga. 700an atau. 600. 600. Gue lupa. Karena gue sempet nanya. Beberapa juga. Jadi ini gue dapetin di harga. 675 ribu. Dari harga yang awalnya. 800 ribuan. Terus gue tawar-tawar. Akhirnya dapet di harga 675 ribu. Ini menurut gue. Bener-bener best price banget. Bagus banget harganya. Karena gue udah ngecek juga. Di online-online shop gitu. Harganya 1 jutaan cuy. Untuk. Ignition model yang ini ya. Dan gue dapet di harga 675 ribu. Wokil. Mantap. Tadinya gue kayak. Beli gak ya? Beli gak ya? Karena harganya lumayan gitu ya. Tapi. Ya begitu. Ya. Ya. Racun. Gak boleh emang dateng ke acara-acara kayak gitu. Ujung-ujungnya beli ya. Nih. Seperti ini detailsnya. Ya. Kalian bisa menilai sendiri. Menurut gue ini adalah details. Ter-details. Details-ter-details selama gue beli die cash skala 64 ya. Ya. Keren banget cuy. Uh. Dan juga. Ini. Feelnya. Kalau misalnya kita megang. Beratnya. Ini tuh gak seringan yang LB gitu ya. Karena yang LB. Gue udah sempet. Gue buka juga. Dari platenya. Itu pas gue angkat. Ya Allah. Kayak plastik. Kayak plastik. Itu bener-bener enteng banget. Tapi kalau ini. Dari kita megang. Platenya aja. Bukan. Tapi gue tau platenya emang enteng. Jadi emang bener-bener si. Die cashnya ini yang berat. Jadi. Istilahnya gak apa ya. Gak. Gak kayak murahan gitu loh. Walaupun harganya lumayan mahal. Sekitar 600 sampai 800 ribuan. Tapi kita dapet. Barang yang. Sesuai dengan harganya gitu ya. Kayak decals-decalsnya juga. Ini kayak gak ada yang fail gitu. Kayak rata banget. Terus kayak gak ada yang miring-miring. Atau gak ada yang. Rusak gitu lah ya. Dari. Si Ignition model ini. Oke guys. Jadi gue rasa cukup sekian. Untuk video kali ini. Mengenai. Barang-barang yang. Gue dapet. Hasil hunting. Pas. Event Tomochi Fair kemarin. Jadi thank you banget. Buat temen-temen semua. Yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.